Badan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia menyampaikan penolakannya terkait masa jabatan perangkat desa yang harus sesuai sama dengan masa jabatan kepala desa. Bahwa masa jabatan perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 tahun. Tetapi kemudian yang kita temung di berbagai daerah di seluruh negeri ini masih banyak masa jabatan perangkat desa yang diangkat dan diberhentikan sesuai kehendak kepala desa. Yang sampai hari ini nasib perangkat desa sebelum seberuntung dengan profesi-profesi yang lain. Kami bekerja juga untuk negara, kami membangun negeri melalui desa dan tentu saja kita juga memiliki keluarga yang harus kita jamin kesejahteraannya, kita jamin pendidikannya, kita jamin kesehatannya dan kebutuhan hidup sehari-hari. Tentu saja perangkat desa sama juga dengan profesi lain, butuh disejahterakan. Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa. Terima kasih dari Seragen. Tentang masa kerja sebenarnya sudah panjang lepas disampaikan suara ketua. Tapi kami ingin menggunakan ketahuan bahwa masa kerja itu sebenarnya menjadi tahun jahat pemerintah yang harus diawasi pelaksanaannya. Karena undang-undang sudah mengatur bahwa masa kerja perangkat desa adalah 60 tahun. Pada saat perangkat desa dipensiun kurang dari masa itu, artinya ada yang salah di sini, Pak. Ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat untuk mengingatkan kepada pemerintah tingkat 2. Pemerintah tingkat 2 juga harus memberi peringatan yang ngeras kepada desa. Pada saat desa tidak bisa diatur, pemerintah juga tidak bisa mengikuti undang-undang, artinya ini ada pembangkangan. Ini adalah menjadi tugas kemenegeri untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif. Sekali lagi, undang-undang telah disahkan, siapapun yang ada di Indonesia harus taat pada aturan itu. Jadi sifatnya mutatis-mutatis, jadi siapapun harus tunduk pada aturan itu. Hari ini kita melaporkan secara langsung kepada pimpinan dan komisi 2 DPR RI. Yang pertama, lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, memberikan perubahan yang sangat besar dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pendesaan. Prinsip kesejahteraan harus diletakkan dalam rangka keadilan dan kesejahteraan rakyat secara lebih luas. Rakyat dalam arti ini adalah konsepsi politik yang merujuk pada kepentingan publik secara keseluruhan di pendesaan. Pimpinan yang saya hormati, sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2014, bahwa pemerintah desa itu adalah kepala desa dan perangka desa. Yang disebut dengan perangka desa adalah kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang sekretaris desa, yang kemudian dibantu oleh para kepala urusan. Sekali lagi, saya kecewa dan berhatiin dengan keadaan teman-teman yang di Jawa Barat dan sebagainya, yang ternyata semuanya adalah melanggar undang-undang. Tetapi yang saya sayangkan juga pemerintah tutup matawak. Artinya apa? Pemerintah bisa memberi sanksi. Pada saat pemerintah daerah tidak bisa melaksanakan undang-undang tersebut, mungkin ada sanksi yang sifatnya administratif atau apapun. Ini yang kami minta kepada pimpinan untuk menyampaikan kepada Kementerian Negeri. Kemudian sekali lagi bahwa dengan adanya gaji perangka desa, tujuan utamanya adalah menjahterakan. Tapi faktanya, Pak, itu menghilangkan yang namanya ajas rekognisi. Jadi bengkok dan sebagainya dihuduk-huduk, Pak. Jadi, pada saat gaji diberikan, bengkok tetap itu adalah sebagai alat sosial. Karena kalau di tempat kami, lahir, rabi, mati atau kelahiran dan pernikahan, mati itu ada semuanya pakai nyumbang beras, Pak. Pak, pada saat bengkok itu harus dilelang dan sebagainya, itu adalah menghilangkan ajas pengakuan terhadap desa. Tujuan utama kita dapat gaji sedikit, Pak, karena hanya sekitar 2 juta lebih sedikit. Tapi bengkok hilang itu menjadi masalah yang sangat luar biasa bagi kami. Membahas terkait isu masa jabatan perangkat desa sesuai dengan jabatan kepala desa, pemecatan serta kesejahteraan perangkat desa. Selanjutnya, pelaksana kewilayahan atau yang disebut kepala tusun, yang selanjutnya adalah pelaksana teknis, yang itu semua adalah satu kesatuan yang disebut aparatur pemerintah desa. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, bahwa pemerintah desa, kepala desa itu dipilih secara demokratis dan memiliki masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih untuk 3 periode selanjutnya. Sementara aparatur pemerintah desa atau perangkat desa yang terdiri dari kesekentariatan, pelaksana kewilayahan atau kepala tusun, dan pelaksana teknis adalah aparatur yang direkut melalui proses tes yang memiliki masa jabatan hingga 60 tahun, sehingga berusia 60 tahun. Pimpinan yang saya hormati, mencermati pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 sampai dengan pelaksanaan PP 43, sampai dengan PP 47, yang selanjutnya Permendagri tahun 2000, nomor 67 tahun 2017, seharusnya masalah jabatan perangkat desa sudah jelas dan terang-benerang, bahwa masa jabatan perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 tahun. Tetapi kemudian yang kita temung di berbagai daerah di seluruh negeri ini, masih banyak masa jabatan perangkat desa yang diangkat dan diberhentikan sesuai kehendak kepala desa. Tentu ini menjadi tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang, juga termasuk PP 43 yang kemudian diberubah menjadi PP 47, termasuk juga Permendagri tahun 2017. Pimpinan dan anggota Komisi 2, aparatur pemerintah desa ini memang sangat sedikit yang memperhatikan. Jadi sekian lagi para syaratan Undang-Undang desa, kami mengharap kami lebih segera, tapi faktanya kami terhubung-hubung, Pak. Ada PP setiap saat berubah, ada Kementerian, ada Kementerian, dan peraturannya setiap saat berubah. Ini juga membuat kami tidak nyaman. Undang-Undangnya tidak pernah berubah sampai saat ini, tapi pelaksanaan di lapangan selalu berbeda. Ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah di tingkat pusat, utamanya nanti mohon diingatkan kepada pemerintah lewat diwalan ini, supaya nanti Kementerian lebih intens dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Saya kira mengat waktu, Pak, sebenarnya masih panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lagi dari Jawa Tibur, Ketua. Satu saja. Oke, silakan. Ini kalau berarti kita perpanjang aja ya waktunya lagi nih. Sampai berapa kita kalau... Jawa Tibur. Jatuh alam 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 jatuh. Hari ini, nasib perangkat desa sebelum seberuntung dengan profesi-profesi yang lain. Kami bekerja juga untuk negara. Kami membangun negeri melalui desa. Dan tentu saja kita juga memiliki keluarga yang harus kita jamin kesejahteraannya, kita jamin pendidikannya, kita jamin kesehatannya, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Tentu saja perangkat desa sama juga dengan profesi lain, butuh disejahterakan. Namun, sesuai dengan ketentuan PP19 tahun 2019 tentang penghasilan tetap bagi perangkat desa, di mana penghasilan tetap perangkat desa itu setara gulungan 2A, celakanya. Inilah yang kemudian menjadi keprihatinan kita bersama. Perangkat desa yang bekerja 30 tahun, gajinya sama dengan mereka yang bekerja 30 hari. Bahwa aparatur pemerintah desa ini sebenarnya memiliki tanggung jawab yang suara luar biasa. Mereka memproses dari nol hingga jadi. Ini adalah aparatur pemerintah desa yang kami sebut di depan, yakni baik dari kesekretariatan, kewilayahan, sampai dengan pelaksanaan teknis. Misalkan pabrik pimpinan, saya katakan prosesnya ini ada di aparatur pemerintah desa. Seperti saat sekarang, mohon maaf dan mohon izin, sebenarnya dusun saya saat ini bencana alam. Dan kami yang terdepan harus melaksanakan tugas kebencanaan alam bagaimana mengevakuasi, bagaimana menyelamatkan harta benda yang harus kita selamatkan. Semua ada di beban perangkat desa. Namun karena hari ini saya diundang oleh Komisi 2, maka kita serahkan ke teman-teman di sana untuk mengelola dan kita hadir di sini untuk sekaligus menyampaikan bahwa peran perangkat desa baik dalam penanganan bencana, pembangunan, sampai dengan pelayanan publik, ibarat kata bekerja mulai dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Melayani masyarakat mulai kelahiran sampai ke pemakaman. Itu yang dilakukan oleh perangkat desa. Namun...